gambar yang tidak baik, anda buka handphone kata Allah, saya menguliakan mata manusia dibanding mata hewan dan saya akan tanya, Quran surah ke-17, ayat ke-36 paling kanan sebelah bawah di mustaf inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula semua pendengaran manusia, mata manusia, termasuk apa yang dia fikirkan, saya akan tanya kamu pakai apa itu? karena kata Allah, saya tidak ciptakan mata kecuali hanya untuk melihat yang baik-baik saja untuk laki-laki, Quran surah ke-24, ayat ke-30 untuk perempuan, Quran surah ke-24, ayat ke-31 surah ke-24 itu surah cahaya cahaya yang datang dari Allah Allah berikan cahaya di ayat 35-nya Allah pemilik cahaya, maka dipantulkan cahaya itu pada hambanya karena Allah baik, maka pantulannya muncul yang baik-baik makanya ketika mata kita diberikan cahaya oleh Allah maka kata Allah katakan pada orang-orang beriman, pasti matanya hanya dilihat untuk yang baik saja yang tidak baik palingkan gudul basar itu memalingkan dari yang tidak baik gambar yang tidak baik anda buka handphone mau ketik status misalnya atau mau kirim whatsapp, tiba-tiba muncul iklan begitu muncul iklan, iklannya terbuka auratnya kalau mata kita benar-benar baik, itu seketika akan dipalingkan gudul basar palingkan udah, pindah tuh itu yang disebut dengan suddakin dia membenarkan apa kata Allah dia buktikan lewat perilaku bahkan kalau anda buka Quran surah ke-3, ayat 133 paling kanan sebelah atas di mushaf itu antara pandangan dengan lisan itu seirama begitu matanya berpaling lisannya mengucap astagfirullah dan tidak ada yang terlambat ya bisa lisannya istighfar tapi matanya gak bergerak astagfirullah salah ini coba mah liat astagfirullah itu mustahil gak mungkin ini suddakin namanya jadi dia benarkan apa yang Allah sampaikan kemudian dia buktikan lewat perilaku karena itu orang tua kita dulu mengambil kalimat Nabi pernah dengar hadis ini? teman-teman sekalian ini disampaikan dalam khutbah Jumat sampai disini ada tambahan tafsiran kalimat dari kata orang yang disebut bentuk superlatif jadi disebut jamaahnya disebut untuk melatih itu semua orang tua kita mengeluarkan kalimat setelah selesai baca Quran sadaqallahul azim itu maksudnya hey benarkan firman Allah ini buktikan lewat perilakumu anda baca misalnya wailul lil mukadzibin celaka para pendusta sadaqallahul azim benar nih kalau dusta bisa celaka maka kalau anda benar baca ayat ini maka anda tidak akan pernah berdusta dalam hidup jika anda kerjakan termasuk bagian itu maka anda masuk golongan yang ini membenarkan tanpa adanya pertimbangan lain semua yang Allah sampaikan dalam kehidupan sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax